Intro Di media sosial sangat ramai sekali orang yang membicarakan tentang tuduhan media di Indonesia bahwa Malaysia mencuri tarian suku Dayak di Kalimantan serta menggunakan motor republik itu pada latar belakang gerai pameran di pesta buku Frankfurt sebagai dakwaan yang sengaja diada-adakan tanpa memahami realiti yang sebenarnya dari masyarakat. Budaya dan geografi Mayoritas pembaca yang memberikan komentar di akun Facebook Astro Awani berpendapat tidak timbul unsur tiru meniru karena orang Dayak di Borneo berbagi kebudayaan yang sama walaupun terpisah sempadan negara. Kami orang Iban kategori Dayak tinggal di Sarawak. Di Kalimantan pun ada Dayak Iban. Begitu juga di Borneo. Tak ada istilah siapa curi siapa kerana kami dari keturunan yang sama, kata Jennifer Geusan yang menerima 19 balasan dari pembaca lain yang turut bersetuju dengan apa yang di komennya. Tarian ngajat bagi kaum Iban Dayak memang ada di Kalimantan, Indonesia serta Sarawak dan Sabah. Secara umum, tarian ngajat adalah tarian tradisional Iban Dayak di Borneo, komen mudadam Adam Iskandar. Tahu tak, Iban di Kalimantan Indonesia sama dengan Iban di Sarawak. Kaum bidayuh di Sarawak sama dengan bidayuh di Kalimantan. Manakala orang ulu di Sarawak sama dengan orang ulu yang ada di Kalimantan. Kami bersaudara, kami berkongsi sempadan, kami berkongsi bahasa, kami berkongsi budaya dan kesenian. Jadi sentimen negatif tidak wujud dalam masyarakat Dayak Sarawak dan Dayak Indonesia. Kami hidup aman dan damai. Provokasi diwujudkan oleh manusia rakus dari pulau lain selain Borneo. Kekayaan dan nikmat keamanan amat dihargai. Malah kami tahu kami serumpun. Kami tak perlukan unsur-unsur negatif di sini, kata Peter Gunner. Di Indonesia dan Malaysia masing-masing ada kaum dayak. Saya salah seorang dari kaum dayak mengaku ada persamaan tarian disebabkan kami berasal dari rumpun yang sama yaitu Kepulauan Borneo. Jadi apa yang nak dipertikaikan? I'm proud to be Dayak Malaysia, komen Cedix J. Markovic. Dayak Malaysia dan Dayak Indonesia adalah dari keturunan yang sama. Komen pembaca, hanya mainan media, abaikan. Kami dayak tetap sama, pada identiti, kebudayaan dan genetiknya, tidak kisah di mana bumi dipijak. Kami adalah satu. Mungkin dayak itu ada di segenap negara di dunia ini. Tapi jangan pula timbul anggapan kebudayaan dayak itu dimiliki oleh sesebuah negara. Karena ianya tidak, ianya milik kami bangsa dayak. Bilangan dayak di Kalimantan lebih ramai daripada di Sarawak. Yakni, yang di Sarawak itu migrasi daripada Kalimantan Barat. Ianya terangkum dalam satu tempat asal ia itu. Pulau Borneo, kata Mos Rengi. Di Kalimantan ada satu suku kaum dayak yang dipanggil Kantu. Iban dengan Kantu ini dahulunya adalah musuh. Kantu ini dikatakan ganas. Jadi Iban pun membalas serangan dari Kantu. Apabila sudah menang, kaum wanita Iban menarikan tarian ngajat sebagai menyambut kepulangan wira mereka dari perang. Jadi adakah tarian ini milik Indonesia? Masyarakat Kantu sendiri pun ada tariannya sendiri. Jadi mengakui hak itu sepatutnya tak berlaku karena ianya tak relevan, kata Jesse Tambi. Tidak kurang juga beberapa rakyat Indonesia yang menyelar laporan berita dari portal tersebut. Mohon maaf, kami di Indonesia pun banyak mengkritik pemberitaan tersebut. Sila kunjungi FB Berita 1 yang juga membuat laporan tersebut, kata Joshua Desandro. Saya orang Indonesia, kami dari Sumatera tidak pernah mempermasalahkan budaya itu dan ini. Sebab kami sedar bahwa Indonesia dan Malaysia itu sebangsa dan serumpun. Ini hanya ulah, karena, media Indonesia yang selalu mengalihkan perhatian rakyat Indonesia dari masalah negara yang tengah hangat diperbincangkan di media Indonesia, komen Zulhamdi Syamsul Ashar. Astro Awani pada hamis memetik laporan portal berita suara pembaharuan yang menyatakan bahwa foto tarian ngajat yang digunakan sebagai gambar latar belakang gerai pameran Malaysia di pesta buku Frankfurt 2014 adalah berasal dari suku kaum Dayak Indonesia. Laporan itu juga menuduh slogan yang digunakan yaitu, Unity in Diversity adalah berasal dari moto bangsa Indonesia, Bineka Tunggal Ika, yang membawa maksud yang sama yaitu, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Dari video ini, kita dapat menyimpulkan bahwa, walaupun kita berbeda negara, baik itu negara asing terlebihnya negara tetangga, kita harus bisa untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi ke depannya. Bisa saja kita berada di bawah mereka, di atas mereka bahkan bisa juga kita akan bersatu dengan mereka dalam rangka untuk mencapai tujuan yang sama. Tetaplah untuk saling menghargai sesama walaupun kita tidak berada di tempat yang sama. Terima kasih telah menonton!